Terima kasih Dan berharap imbalan 700 kali lipat Bukanlah hal tersebut juga Mengharapkan imbalan dunia Mengharapkan imbalan dunia Dari siapa? Dari Allah Allah kan yang mau ngasih Allah yang janji Rasulullah SAW mengatakan Obati orang yang sakit Di antara kalian dengan sedekah Nabi ini nyuruh Boleh gak kita bersedekah Dengan minta supaya yang sakit sembuh Perintah Nabi Urusan dunia Tapi jangan cuma dunia Yang dipinta Apa gunanya kau Sembuh keluargamu Tapi kalau nanti masuk neraka Kan gak guna Maka seorang mu'min itu ketika bersedekah Mengharapkan Ketika seorang sahabat bersedekah Satu ekor Satu ekor Unta Dengan pelana yang lengkap Untuk dibawa perang Sudah Dia mengatakan Ya Rasulullah Hadihi fisa billah Wahai Rasulullah Ini untuk dijalan Allah Apa kata Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Laka biha Yaumal qiyamah Sab umiatina Kulluha maktum Engkau akan mendapatkan ganti Dari Allah pada hari kiamat 700 ekor onta Semuanya pakai pelana Jadi yang akan ada di timbangan nanti Berapa ekor onta 700 ekor onta Maka lebih utama mana Kita mengharapkan dunia Atau akhirat Ya kita minta Fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Tapi jangan cuma minta Minta dunia Terus kalau kita takut riak Ya itu ujian memang jamaah Ujian ketika ada orang melihat Bismillah Allah mengatakan Intubdus sadaqati Fani'immahiyya Wa intukfuha Watu'tuhal fuqara Fahuwa khairul lakum Intubdus sadaqat Kalau kalian bersedekah terang-terangan Kalian kasih terang-terangan Fani'immahi Kata Allah itu baik Baik kau bersedekah terang-terangan Wa intukfuha Tapi kalau engkau sembunyikan Watu'tuhal fuqara Kau berikan kepada fakir miskin Fahuwa khairul lakum Jadi kalau bersedekah terang-terangan baik Kalau sembunyi-sembunyi Lebih baik Kenapa? Karena kalau sembunyi-sembunyi itu Kita udah tutup pintu syetan Udah Ada yang tau Istri gak tau kita bersedekah Nah Dalam artian Kalau kita terang-terangan Mungkin syetan masih membisikkan Oh Atau fulan ngomong Om bapaknya kita nih Yang ngaspal jalan ini ya Eh kau tau Yang ngaspal itu apa? Fulan itu yang ngaspal itu Kita jadi gak enak Ada orang yang Masya Allah Solat malam Pagi hari lagi ngobrol Masya Allah Ini kok matanya merah Oh iya Anak semalam ini Solat dari jam 1 Sampai subuh Kok solatnya kan sembunyi-sembunyi Gak ada yang tau Ada apa Kok ngomong sama fulan? Subhanallah Berusaha kita untuk Menyumyikan amalan kita Semampu mungkin Karena Lebih Lebih selamat buat kita Tapi kalau memang Terang-terangan Memangnya gak enak lah Ada orang yang Masya Allah Yang ketika Ada kotak amal Berusaha ketika ada kotak amal Itu antum sudah siapin Di rumah Antum mau Ngasih Umbamanya 200 ribu Antum bungkus Bungkus di duit 2 ribuan Antum bungkus Sudah Ketika antum keluarkan Biar yang lain melihat Berapa yang dilihat? 2 ribu Ternyata di dalamnya Ada 200 ribu Maka disini kita berusaha lah Bagaimana Bisa beramal ikhlas Hati-hati Barakallahu fikum Terima kasih telah menonton!